Pemirsa Taman Kota di Jakarta sampai saat ini masih terbatas jumlahnya, padahal selain untuk sirkulasi udara, Taman Kota juga bisa dimanfaatkan warga untuk beraktifitas. Karenanya pemerintah Provinsi DKI Gencar membangun sejumlah Taman Kota, salah satu Taman Kota yang sering dimanfaatkan warga, yaitu Taman Menteng, Jakarta Pusat. Sudah ada reporter Gali Geraldi dan juru kamera Marga Damunte yang melaporkan secara langsung kondisi dan situasi di lokasi. Ya Gali, silakan untuk laporan situasi di sana. Ya Baikno Faradini, selamat pagi dan juga Pemirsa, memang upaya pemerintah dalam terus melakukan pembuatan ruang terbuka hijau atau Taman Kota memang terus dilakukan. Dan salah satu proyek percontohan dari Taman Kota ataupun ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta ini salah satunya di tempat sekarang saya berada, yaitu di Taman Menteng yang berlokasi di Jakarta Pusat. Dimana di Taman Menteng yang berdiri di atas tanah setidaknya seluas 30 hektare ini memiliki berbagai macam fasilitas unik dan juga berbagai macam tempat-tempat yang memang memiliki daya tarik tersendiri bagi warga DKI untuk berkunjung ataupun menghabiskan waktu akhir pekannya di Taman ini. Seperti di belakang saya, Pemirsa dapat kami informasikan bahwa di Taman Menteng ini memiliki setidaknya ada 3 lapangan yang terdiri dari 2 lapangan mini basket dan juga 1 lapangan futsal. Dan tidak melulu soal fasilitas olahraga saja, Novar ini yang dapat kami informasikan bahwa di Taman Menteng ini juga ada juga tempat arena bermain anak yang memiliki luas ketidaknya 150 meter ini dan juga ada berbagai macam setidaknya 30 spesies tanaman yang menambah keindahan ataupun kecantikan dari Taman Menteng yang berlokasi di Jakarta Pusat ini sendiri. Dan Novar ini dapat kami kabarkan juga bahwa ketika weekend ataupun Sabtu ataupun Minggu, Taman Menteng ini menjadi salah satu tujuan utama warga DKI Jakarta untuk berolahraga ataupun hanya sekedar berkumpul bersama orang-orang terdekat. Karena memang selain fungsi ekologis dari Taman Kota yaitu sebagai paru-paru kota yang dimana menghasilkan banyak oksigen, juga sebagai tempat dalam menyaring polusi di ibu kota, fungsi lain selain fungsi tersebut ialah memang sebagai ajang berkumpul bagi warga DKI Jakarta dan juga tempat berolahraga bagi mereka yang memang ingin menghabiskan pagi hari ataupun sore hari dalam mengisi aktivitas mereka dengan berbagai macam kegiatan yang sehat. Demikian Novar ini yang dapat kami sampaikan kembali Anda di Studio Berita 1 Jakarta. Baik Gareli, mudah-mudahan semakin banyak Taman Kota yang bisa dimanfaatkan untuk keluarga berkreasi bersama keluarga, murah dan sehat tentunya. Terima kasih Anda melaporkan langsung dari Taman Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih.